Perlaku attention seeking itu bisa ditemukan pada orang-orang yang mengalami gangguan psikologis. Pada beberapa penelitian misalnya nih, itu seringkali dikaitkan dengan ada insecurity. Merasa tidak aman, merasa tidak dipedulikan oleh orang sekitarnya. Gue hanya akan diperhatiin kalau gue cari-cari masalah. Gue hanya akan diperhatiin kalau gue nyari perhatian caranya apapun itu. Kita tahu ya dari mana kalau emang dia akan nekat bunuh diri atau dia hanya sekedar nyari perhatian kita doang. Kayak aku pernah ngalamin, punya temen, punya temen. Temennya tapi mesra gak nih? Terima kasih telah menonton!